Pemirsa dua rumah mewah di Bekasi, Jawa Barat dijadikan pabrik produksi minuman keras oplosan berskala besar. Ribuan liter miras jenis ciu beserta alat produksi diamankan. Pemiliknya yang kini kabur diburu polisi. Polisi menggebek dua rumah mewah di jalan duta Villa Taman Kartini, Bekasi, Jawa Barat. Hasilnya disita ribuan minuman keras jenis ciu beserta alat produksi. Dua peracik miras berinisial S dan A juga diamankan. Dalam satu hari 240 botol miras oplosan ini diedarkan ke sejumlah restoran di Bekasi. Setiap botol berisi ciu ukuran satu liter dijual 14.000 rupiah. Pemilik usaha dapat mengantongi omset ratusan juta rupiah dalam satu bulan. Kami tidak mungkin jual ke restoran, pasti dia juga jual ke warung-warung, tukang-tukang jamu. Sementara ini baru satu sama satu, yang di sini pekerjanya. Kita akan kembangkan cara pemiliknya. Katanya orang... Karena meracik miras secara ilegal, kedua pelaku terancam 15 tahun penjara. Polisi masih mengejar pemilik usaha yang kini buron. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, melaporkan.